Welcome back, Taman Channel, ya balik lagi sama saya Rashid Dodo, dan di sebelah kita ada salah satu shooter timnas Mungkin sahabat-sahabat Tamaners seperti pada tau, ya ada Bang Juan Loren, apa kabar Bang? Baik-baik, sehat ya? Kita kembali lagi di lapangan ini, setelah kemarin kita udah podcast, ya kan? Udah tahun lalu ya Bang? Tahun lalu ya? Tahun lalu apa? Tahun lalu? Tahun lalu nih Tahun lalu ya? Ya, pas waktu juara SEA Games ya Bang Oh iya, juara SEA Games ya Dan kali ini Bang Juan Loren juga akan memberikan satu tips and trick mungkin buat sahabat-sahabat Tamaners Untuk gerakan-gerakan mungkin shooting, dribbling, dan lain sebagainya Nah, kira-kira gerakan apa aja yang bakal dikasih nih Bang? Paling kalau hari ini aku bakal ngasih trik buat apa ya? Sebenarnya ke fundamental cara shooting yang baik, positioning kaki yang baik Ya, karena kan ya apa ya namanya shooting juga ada apa ya, ada basicnya gimana cara shooting yang baik Gimana cara biar nembaknya bagus juga, gimana caranya nembaknya masuk mulu mungkin Ya, jadinya paling disini aku bakal ngasih tau fundamental shooting yang bener Daripada penasaran sahabat-sahabat Tamaners, yuk kita langsung saja Jadi sekarang gue bakal ngasih tau fundamental shooting yang baik Pertama, posisi kaki kalian harus stay low Kedua, tangan mata kalian harus pandang ke arah ring Ketiga, elbow kalian harus membentuk siku-siku Dan yang keempat, kalian harus follow through Jadi, sebenarnya di basket itu, di shooting itu Semua kekuatan kita bukan dari upper doang Tapi semua dari kaki Kenapa? Kaki itu paling penting karena Semua kekuatan kita tumpuan di kaki Jadi pertama basicnya itu ada yang namanya beef yang tadi aku kasih tau Ada balance Eye Elbow Follow through Jadi pertama balance Balance itu di kaki Eye Eye pandangan ke arah ring Elbow Elbow bentuk siku-siku 90 derajat Dan F nya itu follow through Seperti itu Jadi sekarang aku bakal ngasih trik buat cara di beli yang baik, posisi badan yang bener Pertama tetap kaki kalian harus stay low Jangan bungkuk Harus segak Pandangan ke depan Dan tangan yang kiri kalian, misalnya kalian ribet tangan kanan Tangan kiri kalian buat protect orang Kalian bisa lakuin ini di rumah juga Setiap tangan 30 detik Kanan 30 detik Ganti kiri 30 detik Terus ganti gaya juga Ini namanya Piton the leg Ganti gaya juga Ini behind the back Terus ganti 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 g Terima kasih. 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 Terima kasih.